Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Yersi mengajukan proposal program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian perguruan tinggi swasta dengan judul Implementasi dan Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Yersi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan saat ini Universitas Yersi sedang dalam proses penyusunan kurikulum MBKM 2020 namun telah mulai melaksanakan implementasi MBKM secara hibrit dengan kurikulum yang sudah berjalan yaitu kurikulum 2018. Kegiatan MBKM yang telah dan sedang diikuti oleh kurang lebih 125 mahasiswa Universitas Yersi. Kegiatan MBKM yang diikuti sebagaimana yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu bangkit, bagang studi independen bersertifikat, kampus mengajar, Indonesian International Student Mobility Awards, serta International Credit Transfer. Memang jumlah mahasiswa yang lolos dalam kegiatan MBKM saat ini masih sedikit. Program MBKM merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sehingga mampu memenuhi tuntutan zaman dan bersaing di dunia kerja. Mengingat hal itu Universitas Yersi berupaya untuk bisa mengimplementasikan program tersebut secara mandiri. Dalam menunjang terlaksananya program MBKM mandiri dengan baik dan sebagai bahan evaluasi dan masukan oleh Kementerian, kami membutuhkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kami ingin melakukan survei mengenai pelaksanaan MBKM baik terhadap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural, dosen pendamping lapangan, dan mitra terkait. Survei ini meliputi pandangan persepsi pihak-pihak tersebut terhadap kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dampak positif dan negatif program ini. Ada beberapa pertanyaan penelitian yang kami ajukan pada penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi dan dampak program MBKM pada mahasiswa, bagaimana persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang program MBKM, bagaimana implementasi dan dampak program MBKM pada dosen, bagaimana implementasi dan dampak program MBKM pada program studi, fakultas, dan universitas, bagaimana persepsi dan pemahaman tenaga kependidikan tentang program MBKM, bagaimana persepsi dan penilaian DPL terhadap performa mahasiswa universitas-sersi dalam program MBKM, bagaimana persepsi dan penilaian mitra terhadap performa mahasiswa universitas-sersi dalam program MBKM, serta bagaimana persepsi mitra terhadap kebijakan Kementerian Kementerian Putri Stek dalam program MBKM. Tujuan umum penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi MBKM dari berbagai pihak, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, penjabat struktural, DPL, dan mitra terkait sehingga dapat menjadi masukan dalam merancang program MBKM Mandiri secara optimal. Berikut adalah tujuan khusus penelitian ini. Dan manfaat dari penelitian ini. Luaran penelitian ini adalah diseminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar nasional, publikasi jurnal internasional, publikasi jurnal nasional terakreditasi, maupun video MBKM tingkat pro di fakultas dan universitas. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk sebagian kelompok informasi. Lokasinya dilakukan di Universitas Yersi selama bulan Desember 2021 dan beberapa kelompok informan, yaitu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, penjabat struktural tingkat fakultas dan universitas, dosen pendamping lapangan, serta mitra kampus berdekat yang bisa dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah rincian jumlah informan pada tabel 3.1. Pengambilan sampel dan penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dan proposal sampling. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini merupakan data primer yang didapat melalui questionnaire menggunakan Google Form untuk seluruh kelompok informan, pewawancara langsung, dan juga fokus group discussion. Ini adalah tabel yang menggambarkan informasi yang dibutuhkan, informan, dan metode pengambilan datanya. Analisa data yang diperoleh ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan kriteria informasi dan data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan jadwal penelitian yang diperencanakan. Demikian papanan proposal kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.